ini guys maaf ya tadi terputus videonya ya memorinya habis ya ini saya sebenarnya masih pemula lah ya nge-upload tujuan saya nge-upload ke youtube sebenarnya dokumentasi dokumentasi unit laptop maksudnya dokumentasi dari pada memori penuh kan sebagainya simpan di youtube untuk kenangan-kenangan gitu ya ini kondisi unitnya ya bagus banget guys unitnya langka bagus tombol-tombol empuk ya tadi putusnya sampai dimana ngobrol kita sambil ngobrol ya modelnya kayak gini ya guys sekitar 12 in lah ya 12 in ya kecil kita deketin model unitnya gimana ini bahan besi 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 ini guys tombolnya empuk empuk banget empuk empuk banget enak enak kita on-kan ya kita on-kan lagi home screen windows 10 langsung jadi ini laptop berfungsi juga untuk scanner ya jadi banyak yang pakai para teknisi-teknisi bengkel mobil untuk scanner ya scanner mesin ya jadi banyak dicari ya nah terus kita lihat bodi depan ya tuh panas ini toksbook ya kan sering gak nonton film ya kan film action film luar ya kan model begini ini model toksbook ini kan oh kalau ininya kalau ininya plastik ya plastik tapi tadi dalamnya tuh ini apa namanya aluminium nah ini aluminium ini plastik ini kayaknya tuh plastik toksbook sering kan pernah lihat kan tuh jadi dokumentasi saya aja ya mohon dimaklum lah kalau videonya masih abal-abal kelasnya ya gak di edit gak di hapes apa adanya aja begini ya ya cuma untuk ini jadi saya sebagai dokumentasi sekalian review ya untuk panasonic ya sebenernya sering sih dari kemarin sering cuman gak gak pernah di videoin kayak gini ya pokoknya dapat unit dapat unit gitu kan nah ini buat kenang-kenangan aja udah sering udah sering dari ya udah sering lah aku ngomongin panasonic maksudnya laptop outdoor udah sering cuman kesini-sini kayaknya kok gak ada kenang-kenangan gitu ya sayang makanya ya di upload lah terus juga kan lumayan ngurang-ngurangin memori kan kita uploadnya ke youtube udah simpen gitu kan gitu makanya udah gak ada edit ya ya mohon dimaklumi ya guys ya kurang lebihnya apa adanya aja ini nah ini kayak gini tuh depannya pokoknya saya dapat unitnya bagus mulus mulus sangat mulus mulus banget ini ya lecet-lecet sedikit wajar lah namanya juga bukan baru ya kan ya kalau mulus banget baru hahaha mulus unitnya oke aduh nyari sampai 10 hari gak dapat-dapat ini kesenangan orang susah susah banget susah nyari Indonesia gak ada aduh ada ada sekalinya ada minus ya kan minus yang ininya yang ini rusak yang layarnya minus baret yang mesinnya error wah gak ada aduh susah juga ini akhirnya dapat juga ini ya ini dapat dari luar makanya agak lama ini 10 hari lebih susah gak susah susah gak dapat dari luar nih ya perjalanan kurang lebih sekitar 3-4 hari lah ya 3-5 hari 3-5 hari 3-5 hari hmm rodinya ya jadi modelnya begini tuh ya tuh ini tebel banget ini tuh layarnya tebel banget ya guys tuh modelnya tadi udah ya tadi udah ya yang di video pertama tadi ya ini udah tinggal belakangnya yang tadi yang belum ya tuh portnya tuh tutupan semua tuh tutupan tutupan oh ini ada yang buka oh ini kebuka satu ya itu mungkin untuk 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 USB kali ya tuh tutupan overall bodinya mulus mulus 90% ke atas mulus saya mulus gak ada pecah-pecahnya pokoknya laptop ini banyak dicari ya untuk ya untuk mungkin untuk orang-orang lapangan terus rata-rata teknisi mobil buat scanner mobil karena laptop ini cocok banget panas laptop pun cocok banget untuk scanner mobil pas tinggal di sini software-softwarenya Mazda Mobilio Toyota Xenia pokoknya katanya pas cocok bisa ditanya ya guys ke teknisi mobil ya tebel banget tuh ya tebel banget tebel banget kalau ditutup modelnya begini tuh nah tuh tutup tinggal di kunci lagi tuh ini besi nih penguncinya besi nih pengaitnya tuh jadi gini tuh 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 ya kan tuh keren locksbook keren keren tebel kecil kecil tapi tebel gede ini penguncinya nah nah sekarang kita lihat softwarenya nih dapetnya saya mulus nih ya kita lihat layarnya juga gak ada bercak 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 aman 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 semua aman layarnya aman mulus semua mulus oke kita mulai kita login ya kita login ya ini udah kita cek softwarenya nah ini saya pakai aplikasi spesi ya nah ini Core i5 FB Grid ya RAM nya 12GB wah untung banget saya dapet RAM yang 12GB ini ya RAM 12GB di channel ya motherboard asli original Panasonic ya Corporation Graphic Intel HD tuh Matsunita Electric Industrial ya nah ini HDD nya 500 berarti ya bukan 320 tadi ya berarti 500 Giga ya nah ini bisa tambahkan lagi SSD 128 buat sistem biar biar kenceng kalau misalnya masih agak-agak agak lemot gitu ya misalnya ya kok kok buat multitasking tuh masih agak lelet gitu langsung tambahkan SSD udah ngacir apalagi misalnya 256 buat sistem 256 HDD nya untuk penyimpanan udah lebih mantep lagi ya ini dari Specy ya ini RAM 12GB nah nah motherboard nya tuh ya entah di cek aja ya Specy terus nah ini dari dari Run DXDiak ya Core i5 Gen 3 RAM 12GB RAM 12GB RAM 12GB full display full display full display full display tuh full display 1792MB ya Intel HD Graphics 4000 Kita cek Di specie Kita cek Di specie Ininya Windows CPU Oh iya benar Core i5 Core i5 Gen3 Mantap Mantap Ngebutnya Ngecir ini RAM 12 RAM nya 12 GB RAM 12 GB RAM 12 GB Motherboard Graphic Oh iya udah Intel HD 4000 1000 1000 x 768 Oke Optical driver Optical Oke 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 Ya Ini desain nya Nah kalau untuk Mau kita mau mutar Ini kan gini guys Oke ya tadi software sudah ya Oke Tadi kan via software Specie sudah Nah Kita Ini kan bisa jadi tablet nih Tapi Talkscreen sekarang udah gak berfungsi ya Karena memang Gak semuanya support ya Kan ada Ada Talks pen nya Nah pen ini gak ada Jadi udah Jarang Tapi kalau misalnya dia bisa Driver nya Mungkin Mungkin bisa gitu Jadi mau memakai Memakai Talks pen gitu Jadi bisa Tapi kalau menurut saya Sekarang udah gak terlalu Ngaruh sih lah ya Talks pen nya itu gak Kecuali memang layar itu Layar sentuh Pakai tangan Nah baru Tapi kalau hanya Talks pen Gak terlalu ini deh Kurang kalau menurut saya Mending udah biasa aja Kayak laptop biasa Gak Gak terlalu signifikan Gitu pengaruhnya Kecuali memang laptopnya ini Bisa untuk Tablet juga Talkscreen tangan Nah itu baru Kalau ini kan Hanya dia Talkscreen pen Baru supportnya waktu itu ya Nah Nah sekarang untuk ini Eh jangan Ayo lagi bikin video Ini ngapain Ikut-ikut aja Nah Ini supaya jadi tablet Ini yang kakaknya Nah gini Ini untuk jadi tablet Caranya Ini ya Tombol rilis Ini tombol rilis Digeser ke kanan Nah sebentar Sebentar Ini kan gini Iya Mundur Nah ini digeser ke kanan Geser ke kanan dulu Hei Kia Geser ke kanan Baru nanti dia bisa gini tuh Jadi Hei Kia Geser ke kanan Nah geser ke kanan Gitu Baru ntar kita Nah tuh Baru bisa Tapi kalau gak diges Penguncinya Ini kita gini lagi Gitu Ya Oke Ini udah ada Udah ada anak-anak Udah rese ya Udah Ya Gitu aja ya Jadi ini Video ini sebagai dokumentasi ya Terkait Laptop Outdoor Ya Laptop outdoor Panasonic ya Bagus Mantep ini Ya Oke Kurang lebihnya Saya mohon maaf ya Jika ada videonya yang Banyak kurang ya Udah pasti banyak kurangnya videonya Ya Karena masih Baru belajar nih guys Mohon dimaklum ya Ya Mohon dimaklum Baru belajar nih Kita akan Sambil aja Dokumentasi Padahal dari dulu Udah sering ya Udah sering Megang unit Tapi gak pernah Didokumentasi Sekarang aja Baru Didokumentasiin Gitu ya Mohon dimaklum Kurang lebihnya ya Ya Kurang lebih Mohon dimaklum Oke gitu aja See you next time Bye Bye